Hai Tribuners, ini dia hasil latihan bebas USBK di sirkuit Mandalika. Toprak Razzgat Leo Glu dibayang-bayangi duo Ducati. Sesi latihan bebas atau Free Practice World Superbike atau SBK hari pertama berlangsung sengit di sirkuit Mandalika pada Jumat 3 Maret 2023. Pada rider USBK berusaha menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan catatan waktu terbaik. Dari dua sesi latihan bebas yang berlangsung hari ini, pembalap Aruba.it Racing Ducati Michael Ruben Rinaldi menjadi yang terbaik. Pembalap Ducati ini menyapu bersih dua sesi latihan bebas di sirkuit Mandalika. Pada Free Practice 1, Michael Rinaldi mencatatkan waktu tercepat. Pembalap Asal Italia dengan nomor motor 21 ini mencatatkan waktu 1 menit 34 detik dengan kecepatan tertinggi 290 km per jam. Rider Pattaya Maha Promoteon Toprak Razzgat Leo Glu menguntit di belakangnya setelah mencatatkan waktu lebih lambat. Sementara di posisi ketiga, sang juara bertahan Alvaro Bautista mencetat catatan waktu 1 menit 34 detik. Latihan bebas dua World Superbike di sirkuit Mandalika dibuka dengan crash. Bautista tersungkur di tikungan satu setelah menjajal lintasan kurang dari dua lap. Tak hanya itu, Toprak juga terpaksa harus kembali ke pit lebih cepat. Sebabnya Toprak mengalami masalah elektronik motornya, yakni GPS yang tidak berfungsi. Catatan labnya terpaksa dibatalkan. Hingga setengah pertengahan sesi, pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea memimpin perolehan lab tercepat. Jalannya latihan bebas dua WSBK Mandalika digelar dalam cuaca cerah berawan. Suhu udara 33 derajat Celcius, suhu lintasan 52 derajat Celcius, dan tingkat kelembaban 53 persen. Berikut ini hasil pre-practice WSBK 2023 di sirkuit Mandalika. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!